hai oke Hai guys masih di channel lebih kreatif kali ini kita akan mengecek ya mengecek daripada sayuran kita hidroponik bagiannya kita sudah panen sekarang masih ada yang belum dipanen tapi setelah beberapa minggu ini cuaca tidak mendukung tidak menentu ya kadang hujan kadang panas dengan masih cuaca seperti ini ternyata menimbulkan hama baru guys utama bagi sayuran apa sayuran pakcoy yang dan sawi itu bisa terdampak daripada yang namanya hama kutu kibul namanya namanya kecil-kecil kutu seperti kutu tapi warnanya hijau nah ini apabila sudah kena daun sayur itu menimbulkan ataupun mengundang yang namanya semut jadi semut itu banyak menghampiri daun sayur yang sudah kena kutu ini hari kita cek langsung guys nah ini dia kita akan mengecek beberapa aktor indikator ya jadi dia sayurannya seperti ini guys karena kurang sinar matahari jadi perkembangannya juga terganggu ya ini karena dimakan bulat guys nanti kita cari satu persatu ini kita sudah menangkap satu buah lalat buah lalat buah lalat buah yang menimbulkan plat plat nah ini dia guys ya ini ketuk kibul namanya ini banyak sekali nih hampir semua sayur ini dari sini sampai kesana ini ini kena kutu kibul nah ini deh guys ini dia hama yang ditimbulkan karena cuacanya tidak stabil nah ini hampir semua sayur seperti ini dan mengundang semut mengundang semut ke sayur ini semua sayur seperti ini saya sudah pernah mencoba untuk mengatasi seperti ini menggunakan sedikit sunlight ya membersihkannya menggunakan sabun cuman di waktu saya membersihkannya saya menggunakan spray jadi hasilnya seperti ini ya bintik-bintiknya terbakar tuh ini sudah pernah saya bersihkan setelah dibersihkan jadi hasilnya terbakar dan ini yang terbaru left miner ini harus segera dibuang karena kalau tidak dibuang akan menjalar ke yang lain ini perangkap hama ya kayaknya sudah harus diganti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kutuk kibul nah ini dia jadi dia jadi dia sayurnya jadi banyak ini banyak semut tuh semut tuh kalau dari teman-teman komunitas ada yang menyebutnya itu semut ini menghampiri telur daripada kutu-kutu ini jadi mereka memakani kutu-kutunya telurnya dan hasilnya jadi putih-putih seperti ini jadi sangat tidak baik sekali untuk tanaman ini karena cuaca faktor cuaca yang tidak mendukung disini saya sudah memesan memesan pesticida nabati nya dari online karena saya akan coba mengaplikasikan ke sayuran ini makanya untuk sementara tidak saya panin dulu saya buat untuk mencoba apakah hasilnya nanti bagus ini hampir semuanya kena kutu kibul seledri ya sudah lama ini sudah sebulan lebih sudah hampir sebulanan ya dia baru bisa batangnya seperti ini dan kalau yang sebelah sana yang disini 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 itu sudah saya stop ya jadi semua aliran aliran dari sini semuanya masuk ke mari ya sebelah sini kenapa kenapa jadi seperti ini itu karena faktor matahari yang full itu kenanya sebelah sini ya jadi kalau sebelah sini dia kurang kena matahari jadi pertumbuhan untuk sayuran hidroponik itu kurang bagus sementara seperti yang kita ketahui untuk sawi ya jenis sayuran sawi itu ataupun pakcoy itu sangat cenderung yang namanya full simat ya full sinar matahari ya dan ini rencana saya akan romba ya romba ya romba lagi biar lebih bagus lagi desainnya sama juga seperti ini ini memang kena full sinar matahari tapi jarak antara atapnya dengan pipa itu sangat dekat jadi semuanya akan diromba tapi sebelum sebelum diromba saya akan mengetes dulu tentang hama ini saya akan uji coba bagaimana mengatasinya ya mungkin kalau sobat tahu ada yang tahu cara mengatasinya bisa buat di komentar best ya kita berbagi saya coba dengan mestisi dan abadi memang karena cuaca kadang tidak nanti ya datang lagi ya putunya datang lagi dibersihkan dengan air bersih datang lagi bersihkan dengan air bersih datang lagi dibersihkan melalui apa bawang putih ya memang datang lagi karena dia memang satu bulan ini faktor cuacanya tidak menentu ini sudah besar guys ya harus sudah dipanel ini besok oke guys jadi begitu dulu bincang 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 kita hari ini ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa berbagi solusi ya tentang perkembangan sayuran kita dan jika sobat ingin memberikan komentar berikan komentar di bawah ini kita belajar bersama nah buat buat para pemula jangan pernah jangan pernah bosan ya untuk terus berhidroponik dan jangan lupa untuk like komen dan share video ini dan jangan lupa subscribe nya sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hindroponik